Intro Aku mau kenalan dulu nih nama aku Baby Aku tuh dari JKT48 Saya Tomo mbak Aku ayah member JKT48 Ibu Emma Aku Lala dari JKT48 Kak Rastam Saya Penny dari JKT48 Saya Kak Reono mbak Aku Desi dari JKT48 Nama saya Rangga Aku Shani dari JKT48 Saya Dr. Aris Kerjaannya apa nih? Karang sih masih di Grib ya Ocol Saya spesialis telinga hidup tenggorok Benda kepala leher Ngegrab mbak cuman ngegrab Pekerjaan saya sehari-hari ya ini Driver online Saya dokter spesialis bedah Bedah umum Saya sekarang bekerja di rumah sakit Bagi dokter bedah yang turut berpartisipasi Dalam menangani pasien-pasien COVID yang perlu operasi Oh iya Ibu Aku denger-dengar Katanya Ibu ini adalah orang tua dari salah satu Staff JKT48 Betul Ibu? Betul Oh iya Kalau boleh tahu siapa Ibu? Anak Ibu? Mama Treza Habibi Jabib Oke Jabib Kan sekarang Indonesia Bahkan dunia lagi ada pandemi COVID-19 Aku mau tanya nih Gimana sih sekarang situasi pekerjaannya Pak Riono? Ya beginilah mbak Terutama di dunia online ya Sepi Kalau untuk kendalanya sendiri ya Apa kendala yang mungkin dokter rasakan gitu Selama COVID-19 ini? Kalau kendalanya itu ketemu dengan keluarga sendiri Yang menjadi agak sulit Karena kan kita masih kerja di rumah sakit Berisiko untuk mengularkan ke rumah Jadi kita gak ketemu Menurut bapak nih Lagi masa pandemi kayak gini Apa sih yang paling sulit? Pendapatannya turun ya mbak Jelas Karena kan penumpang juga mulai berkurang Terus mungkin penumpangan juga Untuk beli sesuatu itu kan juga Sekarang lebih mikir-mikir lagi kali ya mbak Kalau bukan kebutuhan yang penting banget Aku gak akan beli sesuatu Makanya juga ya kayak gitu mbak Kondisinya boleh dibilangnya seperti lah Oh ya berarti kalau tahun ini kan Kak Riza gak bisa pulang Perasaan ibu Perasaan ibu sedih gak sih? Ini ya serasa ada yang pastinya ya semua Ada yang berkurang gitu Ada yang kurang gitu Pasti Kalau sedih itu Saya kira semua ibu Semua keluarga Pastilah Ada yang Karena Biasa kumpul Ini kok gak kumpul Kayak ada yang kurang aja gitu Hal apa sih yang paling berat saat bertugas? Mungkin kan sekarang Dengan job yang bertambah dua kali lipat Harus meninggalkan Ini kan kayak keluarga Mungkin orang tua Atau gimana Kalau buat saya sih ya Yang dia rasa paling berat sebenarnya bukan Bukan pekerjaannya gitu Tapi Apa yang kita bawa ke rumah Itu dari rumah sakit Jadi Mungkin dari dokter sendiri Ada tips gak sih Gimana caranya Biar kita tuh tetap menjaga kesehatan Di tengah pandemi kayak gitu Sekarang kalau memang Udah kebijakannya Ya tadinya kan kita kebijakannya PSBB Ada beberapa Pembatasan Namun sekarang sudah mulai Mulai dilombarkan Ya dengan Oleh karena itu Ya kita udah mulai harus Menjaga diri sendiri ya Menjaga diri sendiri Dalam artian Tetap physical distancing Kalau bisa dipraktekan Kemudian menjaga kesehatan sendiri Menjaga kesehatan sendiri-sendiri Bisa dengan Tetap berolahraga di rumah Teratur Makan makanan yang bergizi Tidur yang cukup Minum vitamin Jadi Desi sebagai member JKT48 Pengen ngasih semangat nih Ke dokter Rangga Dengan memberikan satu pantun Asik Oke Jangan lupa bilang cakep ya dok ya Potong bawang di atas talenan Cakep Jangan sampai mengundang serangga Cakep lagi Baru kali ini rasanya Yang ingin jadi makanan Biar jadi favoritnya dokter Rangga Iya Semoga selalu diberikan kesehatan Agar bisa Tetap bertugas dengan baik Amin Amin Jangan lupa jaga Kesehatan juga Oke Terima kasih dokter Rangga Terima kasih Sama-sama Iya Semangat Selalu Pak Riondo Iya semangat Kak Jangan lupa Jangan lupa kabarin keluarga Biar gak khawatir Siap Terima kasih Pak Riondo Sehat selalu Semangat Semangat Tetap semangat Semoga semuanya lancar Ntar berjalan normal lagi Secepatnya Usaha istri rumah lancar ya Oke siap Terima kasih Semangat Semangat Sehat-sehat terus ya Semuanya Semangat selalu Semakin semangat Keluarganya sehat terus Semuanya regetinya lancar Amin Amin Semangat terus Ibu Ya semangat Semangat terus ya Pak dokter Semoga selalu diberikan kesehatan terus Sampai kita berdoa sama-sama Semoga Pak Riondo ini juga cepat selesai Oke Shani Thank you Terima kasih banyak Negativati es Wow Terima kasih.